Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi di channel Zodiac harian dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas ramalan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius di bulan Maret tahun 2021 kita akan kupas tuntas secara lengkap mulai dari asmara general karir pekerjaan dan tendensi-tendensi yang lainnya secara lengkap pada video ini oleh karena itu simak video ini sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman sudah ada dua dek kartu tarot yang tentunya sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi dan langsung saja kita bacakan ramalan untuk bulan Maret tahun 2021 untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius disini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Pentacles oke di awal-awal bulan Maret tahun 2021 sepertinya jika berbicara soal kondisi rezeki memang pertama secara kondisi keuangan kondisi keuangan kamu akan sangat kondusif sekali karena memang ini adalah efek domino dari akhir bulan Februari yang kamu mendapatkan kelimpahan-kelimpahan rezeki baik materi maupun non materi sehingga poin yang pertama secara kondisi keuangan di bulan Maret tahun 2021 kamu masih bisalah bernafas dengan kondisi keuangan kamu dan memasuki minggu kedua kamu harus bisa lebih berhati-hati karena apa di minggu kedua akan ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang besar terutama tanggung jawab tanggung jawab terhadap kondisi keuangan kamu sehingga di minggu kedua saya sarankan di sini ada kartu the debt yang artinya kamu harus berhati-hati terutama dalam kondisi keuangan kamu yang kaitannya dengan pengeluaran oleh karena itu kamu harus mengetahui apa sih yang menjadi skala prioritas kamu di bulan Maret tahun 2021 sehingga keseimbangan keuangan kamu itu terjaga dan kemudian kamu harus tahu prioritasnya itu apa-apa saja sehingga uang kamu larinya kemana uang kamu dipergunakan untuk apa itu semuanya jelas sehingga uang itu enggak mengalir percuma dan itu yang memang harus teman-teman Aquarius lakukan dan poin yang ketiga di sini yang harus memasuki minggu kedua kamu mulai berusaha keras untuk apa untuk menstabilkan menstabilkan kondisi keuangan kamu secara universal secara menyeluruh di tahun 2021 ini tetapi tetapi hal yang paling kamu waspadai adalah pengeluaran-pengeluaran kecil kamu ini orangnya cenderung boros terhadap pengeluaran-pengeluaran kecil sebenarnya kalau memasuki minggu ketiga ini pengeluaran yang besar hampir dipastikan tidak ada tetapi pengeluaran-pengeluaran kecil ini yang sebenarnya justru malah menjadi sebuah masalah karena ketika kamu tidak bisa memanaj keuangan kamu dari pengeluaran-pengeluaran kecil yang ada maka ini akan menenggelamkan kondisi finansial kamu sehingga ini akan menjadikan kewaspadaan kamu terutama untuk memasuki minggu ketiga dan memasuki minggu keempat atau minggu terakhir di sini kamu akan mendapatkan pemasukan tetapi kamu juga harus menghindari yang namanya kecerobohan karena kamu ini orangnya memang sangat ceroboh sekali terutama dari segi finansial kamu nggak bisa hemat usah hemat-hematnya kamu selalu saja pengeluaran kamu itu tidak terduga karena memang pengeluarannya nggak besar tetapi pengeluaran kecil yang terlalu sering ini apa ya acapkali lah kamu timbulkan di dalam posisi keuangan kamu dan kemudian untuk sisi pekerjaan ataupun sisi usaha di sini yang pertama untuk teman-teman yang sudah berumah tangga memang dari segi pekerjaan ada sebuah kelancaran karena di sini ada kartu Queen of Wands dan Ten of Cup perpaduan yang cukup baik pekerjaan kamu baik usaha kamu baik menghasilkan apa rumah tangga kamu yang harmonis dan untuk teman-teman Aquarius yang sedang berumah tangga mohon maaf bukan sedang berumah tangga tetapi sudah berumah tangga posisinya adalah saat ini kamu sangat bahagia sekali karena keluarga kamu bisa harmonis pekerjaan kamu lancar usaha kamu juga dalam kondisi yang lancar di sini lancar bukan berarti kamu mendapatkan kelimpahan yang sangat melimpah tetapi lancar dengan rasa syukur kamu karena apa Aquarius ini adalah orang yang pandai mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada Aquarius dan untuk teman-teman Aquarius yang belum berumah tangga di sini memang terkadang antara pekerjaan antara usaha selalu dicampurkan dengan urusan asmara dan hal ini yang mengakibatkan kenapa kok Aquarius yang belum menikah Aquarius yang belum menikah secara keseluruhan mengalami situasi yang kacau karena satu masalah di pekerjaan masalah di rumah atau masalah sosial dicampur adukan dengan masalah dengan pasangannya sehingga apa secara kondisi perasaan cukup terganggu cukup terganggu karena kamu tidak tidak bisa membedakan masalah-masalah mana yang harus kamu selesaikan sendirian masalah mana yang harus kamu selesaikan pertama sehingga di sini ada kartu pack of sword untuk teman-teman Aquarius yang belum menikah dari pekerjaan dari sisi usaha usahakan jangan dicampur adukan dengan urusan hubungan asmara kamu karena ini akan sangat berbahaya sekali apabila kamu mencampur adukan antara masalah asmara usaha kamu dengan pasangan dengan masalah pekerjaan atau usaha kamu dan kemudian untuk permasalahan kondisi asmara tadi sudah saya sampaikan untuk teman-teman Aquarius yang sudah berumah tangga di sini sangat berbahagia sekali kondisi keuangan kamu yang lancar di awal bulan itu mempengaruhi fondasi yang kuat terutama dari sisi rumah tangga kamu karena rumah tangga kamu ini dibangun atas empat asas asas yang pertama adalah kesetiaan asas yang kedua adalah kepercayaan asas yang ketiga adalah komitmen dan asas yang ketiga adalah keuangan sehingga fondasi yang kuat ini sangat terjadi sekali untuk teman-teman Aquarius yang sudah berumah tangga sehingga kelimpahan rezeki kamu di akhir bulan Februari ketika kamu sudah berumah tangga kamu setidaknya masih bisalah untuk memanage kondisi keuangan kamu dengan sangat-sangat baik tetapi untuk teman-teman yang belum menikah di sini kamu sepertinya masih dalam kondisi yang bingung hubungan kamu ini mau dibawa kemana kamu sudah berusaha sepenuhnya sudah berusaha sekuat tenaga tetapi kamu ini dalam posisi yang bingung hubungan kamu ini akan kamu bawa lari kemana karena kamu dalam posisi yang tidak tahu muaranya akan kemana karena memang orang dari sisi pasangan kamu masih belum memberikan kejelasan sehingga kamu pun mau santai tetapi diuber-uber terus oleh waktu sehingga ada kebingungan-kebingungan yang luar biasa terutama di dalam kehidupan asmara kamu terus kemudian yang jomblo bagaimana untuk teman-teman Aquarius yang single atau teman-teman Aquarius yang jomblo fokus aja dulu cari duit karena apa hal yang dibutuhkan kamu saat ini bukan cinta tetapi adalah uang uang yang bisa membuat kamu bahagia walaupun uang bukan segalanya tetapi segalanya memerlukan uang maka dari itu di sini hal yang paling terpenting saat ini di dalam kehidupan kamu adalah kamu mempentingkan terlebih dahulu kondisi keuangan kamu ketika kondisi keuangan kamu sehat maka kamu akan bisa lebih baik lagi Queen of Pentacles ketika kamu memikirkan asmara maka apa yang terjadi yang terjadi adalah kamu bingung tidak ada uang ketika kamu ada uang nanti akan mudah memikirkan asmara tetapi ketika kamu memikirkan asmara kamu akan bingung ketika tidak ada uang sehingga uang harus betul-betul menjadi prioritas utama untuk Aquarius yang saat ini sedang sendirian atau saat ini sedang jomblo dan kemudian untuk tendensi yang paling penting di sini kamu harus berhati-hati terhadap rencana kamu rencana kamu sangat banyak sekali di tahun 2021 ini dan di bulan Maret tahun 2021 akan ada beberapa rencana yang terwujud tetapi kamu juga harus waspada terhadap kemampuan kamu di dalam mewujudkan rencana tersebut jangan sampai rencana kamu itu gampang berubah di tengah jalan karena seringkali kamu sudah memikirkan satu rencana tetapi rencana kamu itu mudah berubah ketika sudah mencapai separuh jalan dan hal ini yang harus betul-betul kamu perhatikan jangan sampai rencana kamu itu mudah berubah ketika sudah kamu kerjakan karena akan sayang sekali waktu kamu terbuang secara sia-sia dan kurang lebih memang seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius untuk bulan Maret tahun 2021 ada sesuatu hal yang positif jadikan sebagai referensi untuk teman-teman dan apabila ada hal yang negatif jadikan satu bentuk kehati-hatian untuk teman-teman Zodiac Aquarius dan sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangastuti Jaya Hadi Diningrat Rahayu 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa